Memang orang tua tidak punya ya, kita kalau buat tugas-tugas itu buat makalah, paper gitu, kita ke rental, ngetik dulu, terus kita harus berjam-jam di warnet. Siap-siap, interview saya langsung berangkat, mandi, siap-siap pergi interview, dan ya Alhamdulillah puji Tuhan saya mulai bekerja di BP Migas itu tanggal 8 Maret. Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Ronsai, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, so stay tune. Nah kawan muda, pasti kawan muda penasaran nih, bintang tamu kita kali ini siapa? Bintang tamu kita kali ini adalah bintang tamu yang sangat penuh inspirasi dan penuh keseruan tentunya, dan sangat asik dan menarik pastinya. Siapa beliau? Mari kita siapa beliau. Halo kak. Halo Deroz. Oke, saya penasaran nih kakak, pastinya Bisik Muda dan kawan-kawan yang ada di rumah nih, kawan muda pastinya, penasaran juga nih kakak ini namanya siapa, kakak dari mana tentunya. Dan kita lihat kakak nih benar-benar orang asli Papua juga nih, dan kakak benar-benar cantik dan masih muda sekali, makanya saya panggil kakak. Halo kak. Halo Deroz. Namanya kak boleh berkenalan? Baik, halo kakak muda, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Dolmin Cekarsau, nama panggilannya Doli, saya bekerja di SKK Migas, sebagai spesialis dukungan bisnis SKK Migas. Oke, SKK Migas, pasti banyak tanda-tanya nih, SKK Migas itu apa? Bisa kakak jelaskan SKK Migas itu secara terperinci? SKK Migas adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi, dan tugas pokok fungsi kami yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan hulumi gas yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrakerja sama SKK Migas. Dan wilayah kerja kami yaitu meliputi wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Nah, Sobat Muda, mengapa dikatakan bahwa kami dari SKK Migas sendiri, wilayah kerja kami pamalu, karena kami meliputi empat provinsi kegiatan kami, dan disingkat jadi pamalu, Papua dan Maluku. Tapi kami bukan pemalu ya, atau Allah Muda, kami adalah perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku. Oke, SKK Migas, wow. Kalau boleh tahu nih kak, kegiatan apa saja sih yang dilakukan dari SKK Migas ini sendiri? Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh SKK Migas sendiri yaitu kami melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor kontrakerja sama. Seperti di wilayah Kabupaten Sorong ini ada empat perusahaan. Tiga ya, sebetulnya tiga, tapi ada satu yang perusahaan itu memiliki dua lokasi, seperti di Kasimirin Terminal KMT, mungkin bagi keolah muda yang berada di wilayah Kabupaten Sorong, sangat familiar ya. Dulu Petrocina, Petrocina Salawati, dan JUB Petrocina Salawati, dan Petrocina KMT. Sekarang itu sudah beralih saham, blok yang dilakukan ini adalah teman-teman dari Petrogas Island, Salawati, dan Petrogas Basin. Yang satu lagi ada K3S Mondor, kontraktor kontrakerja sama Mondor itu di Pulau Salawati juga, bertepatan dengan, bersebahan dengan Petrogas Island. Dan satu lagi kontraktor kontrakerja sama kami, yaitu Pertamina Epek Lamono. Jadi ada tiga perusahaan di wilayah Kabupaten Sorong. Wow, lumayan perusahaan besar-besar nih di area Sorong. Oke Ibu, kira-kira kalau Ibu datang ke kampus Uni Muda, pasti ada nih yang berkaitan dengan anak-anak kampus, atau mungkin dikaitan dengan kampus juga, bisa Ibu jelaskan? Yang berkaitan dengan anak-anak kampus, kami sendiri dari SK Kambigas bersama K3S, khususnya SK Kambigas itu punya program kegiatan juga dengan melibatkan kami kerjasama dengan pihak kampus, universitas yang ada di wilayah Papua dan Maluku ya. Untuk wilayah Papua sendiri, kami pernah melakukan kerjasama, memang bukan pernah tapi sering ya, dengan teman-teman di Universitas Papua, Uncen, Universitas Ndawasi di Jayapura, terus untuk universitas juga di wilayah Sorong Raya. Dan yang sudah kami lakukan kegiatan untuk terkait dengan Ulumiga sendiri di Universitas, itu ada Universitas Victoria, terus ada Universitas Muhammadiyah Sorong, UMS, St. Paul, dan ini yang baru pertama kali kami lakukan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di Uni Muda lah, ini baru pertama kali yang kami lakukan untuk kegiatan edukasi publik terkait dengan kegiatan Ulumiga di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Dayak. Wow, hebat banget. Berarti Ibu pertama kali menginjakan kaki di kampus Uni Muda Sorong, pasti sangat berkesan sekali, atau ada yang mungkin cerah-cerah sedikit soal Uni Muda, Bu? Jujur saja bahwa saya, ini baru pertama kali ya, baru masuk di Uni Muda, baru pertama kali. Tadi saya pas masuk, wow, saya agak sedikit kagum ya, terkejut dengan suasana lingkungannya yang begitu nyaman, aman, asri. Nah kalau kita, saya juga dulu pernah kuliah ya, pernah kuliah di Jogja, di UPN Jogja, kalau didukung dengan lingkungan yang nyaman juga, yang pastinya pasti kita akan belajar juga dengan baik ya. Itu akan menunjang proses belajar-mengejar kita di kampus. Dan kesan saya juga, yang lebih ini sih, saya sangat apa ya, kagum. Beberapa tahun yang lalu, satu dua tahun yang lalu, kami dari SKK Amigas, mengadakan kegiatan lembaga karya tulis ilmiah. Lembaga karya tulis ilmiah itu kami melibatkan seluruh peserta, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, dari seluruh kampus yang berada di wilayah Papua. Dan di sini ada beberapa adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Uni Muda yang ikut juga berpartisipasi dalam kegiatan pelombaan lembaga karya tulis ilmiah. Nah di sini saya sangat apa ya, kagum dan sangat apa ya, sangat antusias dengan melihat pemaparan-pemaparan atau presentasi-presentasi dari adik-adik mahasiswa Uni Muda. Saya sangat kagum sekali, mengapa saya bilang kagum? Karena mereka memaparkan materi itu, saya melihat standarnya yang mereka sampaikan itu sama dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Jawa. Dan saya sempat memang setelah pertandingan itu, perlombaan itu, saya sempat komunikasi dengan mereka. Dek, kamu bisa, ya ini kok, hanya saya baru pertama kali menemukan adik-adik mahasiswa yang presentasinya sangat ini sekali ya. Luar biasa ya. Sangat apa ya, dari bahasa ilmiahnya, terus pemaparan materinya, itu apa ya, sudah seperti dikatakan, memiliki standar sama dengan universitas di wilayah Jawa ya. Universitas besar-besar yang ada di Jawa gitu ya, ibu. Iya, 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 benar ya, Ros. Luar biasa, berarti itu kesan ibu terkait kampus tadi, terus soal yang tadi ibu bahas, singgung soal mahasiswa yang ikut dari kegiatan apa tadi ibu, ilmiah ya? Lembah karya tulis ilmiah. Lembah karya ilmiah, iya. Wow, itu dilaksanakan di mana, ibu? Kami virtual. Virtual. Virtual Zoom, karena berhubung dengan COVID, kami tidak bisa offline, kami melakukan kegiatan LKT, membakar karya tulis ilmiah, jadi bersanding juga dengan teman-teman dari media, media chat, media di wilayah Papua. Jadi kita sandingkan adik-adik mahasiswa, mereka memamparkan presentasi materi mereka, setelah itu nanti akan ditulis oleh teman-teman dari media, hasil presentasi dari adik-adik mahasiswa yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Seperti itu, adik Ros. Iya, Kak. Kak tadi sempat singgung nih soal Jogja. Ada apa sih di Jogja? Apa ibu ini termasuk mahasiswa di sana juga? Atau mungkin ibu sempat ambil S2 atau S1 di sana? Atau memang cuma jalan-jalan? Atau bagaimana, Bu? Iya, jadi saya juga pernah lah sebagai mahasiswi ya, dan kota Jogja itu apa ya, kota yang sangat menarik ya, jadi ada rasa kangen juga dengan Jogja. Jadi saya dulu kuliah di Jogja tahun 2000, saya mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi juga di Jogjakarta, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogjakarta. Dan kuliah saya di daerah Babarsari. Saya mengambil jurusan hubungan internasional, S1 hubungan internasional. Tapi ibu masuk di migas nih. Iya, saya masuk di migas. Ini sedikit membuat saya tercengang. Kok ibu jurusannya beda gitu? Pas ibu ngambil kerjanya juga beda sekali, kayak agak jauh gitu. Kok bisa, Bu? Iya, tapi Dero, jangan khawatir bahwa semua yang bekerja di online gas itu, di industri lumi gas itu, semua dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi bukan, tidak harus yang bekerja di situ, tamatan dari geologi, perminyakan, tambangan. Tidak, semua jurusan fakultas, non teknis juga ada ekonomi, ada politik juga, di situ ada kita bagaimana menjalankan perusahaan itu bisa bekerja dengan baik. Ada humas juga, ada PR, public relation, itu semua jurusan dibutuhkan. Jadi bukan teman-teman dari yang memang jurusan ini ya, teknik ya, kayak perminyakan, tambang, dan geologi. Jadi semua jurusan diperlukan. Wow, berarti kawan muda di rumah nih pasti juga pingin nih kerja di SKK Migas. Caranya gimana sih, Bu, kalau kerja di sana? Yang pertama, cara untuk kita bisa bekerja dengan, bisa masuk di SKK Migas itu, kita bisa mempersiapkan diri kita. Jadi mengasah diri kita, ya kita juga harus banyak-banyak belajar bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Dan di sini kalau muda saya mengatakan bahwa, saya pun juga dulu sebetulnya, saya tuh orangnya introvert. Introvert, jadi orang yang pemalu, sebenarnya tidak terlalu juga suka dengan ketemu dengan orang banyak. Tapi pada tahun 2006, saya melamar, dulu bukan SKK Migas ya, dulu namanya BP Migas, Badan Paksana Minyak dan Gas Bumi. Nah, setelah itu ada pemubaran SKK Migas, BP Migas pada tanggal 12 November 2013, kami istilahnya mengganti baju dengan nama SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi. Nah, saya bekerja di BP Migas itu, yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus menyiapkan diri kita, kompetensi yang ada pada diri kita. Kita harus, apa ya, mempersiapkan diri bahwa kita harus banyak belajar, terus apa yang bisa kita gali dalam potensi-potensi pada diri kita sendiri. Betul, Bu. Ya, dengan cara kita harus bisa belajar, belajar mungkin kita ikut kursus bahasa Inggris, terus kita bisa apa ya, untuk, pokoknya hal-hal yang untuk mempersiapkan bagaimana kita bisa bekerja di industri hulu migas. Jadi memang kalau mau kita daftarkan diri nih, pasti ada gitu website-websitenya gitu, Bu. Atau memang kita harus ke kantornya lagi, atau gimana nih? Bisa dijelaskan lebih rincah? Kalau untuk jaman sekarang itu, kita sudah bisa ini ya, menggunakan website, di situ nanti ada informasi untuk lawan kerja, loker, kita bisa inilah, karena jaman juga udah teknologi ya. Betul sekali. Jadi bisa melamar langsung ke website SKK Migas. Berarti nggak perlu repot-repot lagi ke kantor atau apa? Ataupun bisa juga, bisa mengantar lamaran kita ke kantor. Kantor langsung. Kalau kantor di area sorong? Kantor kami itu di Kelademak 1, Sebelabang BNI. Dan tanggal 1 Maret besok kami akan pindah ke dulu kantornya Buma Kumawa ya. Sekarang nanti kami akan pakai di situ kantor kami, TMT 1 Maret 2023. Oke. Tadi udah banyak nih kesan yang ibu, eh kesannya kakak. Saya ini selalu panggil kakak, ibu, kakak, ibu. Sebenarnya sudah ibu-ibu, tapi masih berjiwa muda. Kakak ini udah banyak sekali cerita tadi soal mengenai SKK Migas, habis itu kesannya ibu tentang kampusnya yang ada sorong, habis itu tentang bagaimana masuk di SKK Migas, SKK Migas ada di mana. Nah, dan ternyata memang di kota sorong ada tiga, betul ya kak? Iya, urusan minyak ada tiga. Kalau di bagian sorong sendiri? Di sorong sendiri, iya. Ada Petrogas Island, Petrogas Basin, Mondor, dan Pertamina Epe Kelamono. Oke. Tadi sempat nih, waktu kita ikut kegiatan MOU di gedung Rektorat Uni Muda, dan sempat Pak Rektor nih, Rektor Uni Muda seorang sempat singgung juga terkait temannya, temannya Pak Rektor waktu S2. Jadi saya agak kepo nih pertemanan nih gue dengan Pak Rektor, walaupun agak terlalu sensitif, tapi mungkin ya bisa diceritakan sedikit ya kak. Iya, jadi halo Kaulah Muda, disini saya ingin menceritakan sedikit ya, jadi sosok figur dari Bapak Rektor Uni Muda. Jadi Bapak Rektor Uni Muda itu teman kuliah saya dulu, S2 dari Universitas Satyagama, kami kuliahnya itu jarak jauh. Dulu kami bekerja sama dengan diklat Pemkap Sorong, jadi kami kuliah S2 jarak jauh itu di kilometer delapan jalan pendidikan. Bapak Rektor ini memang waktu kami kuliah S2 itu, beliau itu memang dari dulu sampai sekarang itu semangatnya itu sangat tinggi sekali. Jadi membuat saya pun juga ikut semangat juga dengan sifat dan karakter beliau ini ya, dalam arti karakter beliau itu dari pertama saya ketemu tahun 2007 sampai baru bertemu lagi 2022 kemarin. Jadi kami itu sempat bertemu di ACC, di Aula Aimas Confidence Center. Nah kami bertemu dan beliau juga memang sempat kaget dan kami wow, ya istilahnya teman lama ini baru ketemu lagi, jadi memang kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit karena terbatas juga dengan waktu dan kegiatan. Nah baru saat ini hari ini saya baru ketemu kembali lagi dengan Bapak Rektor Unimudang. Jadi itu pertemuan perdana kami dengan Bapak Rektor, pertemuan saya ya pada saat hari ini. Sudah sekian lama nih, kira-kira berapa tahun ya Kak? Sekitar 12-13 tahun, 12-13 tahun yang lalu. Sudah begitu lama? Terakhir Kakak tahu Bapak Rektor ini jabat jadi apa nih, jadi Rektor Kak atau jadi Kepala Sekolah Kak atau Guru Kak, karena memang pengalaman Pak Rektor itu banyak sekali kalau di kulit-kulit nih. Saya itu tahu beliau, tahu Bapak Rektor itu di media elektronik, beliau sering keluar juga memberikan penjelasan di CWM dan saya melihat wow, itu teman sekolah saya dulu, teman kuliah saya dulu, S2. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Rektor Unimudang. Wow, itu luar biasa sekali dong. Tadi kan Kakak sempat datang ke Unimudang terus menampingi, habis itu melihat-lihat, habis itu tadi ikut kegiatan MOU juga, tentu yang kita tahu MOU tadi adalah tentang dari RRI, PWI dengan kampus Unimudang Sorong. Kenapa nih, MOU dengan Uni Muda dari SKK Migas? Kalau dari saya secara pribadi sendiri, kita juga berharap untuk dari Uni Muda ya, dalam hal ini Bapak Rektor, mungkin bisa segera menyampaikan surat kepada SKK Migas. Perlu saya informasikan bahwa untuk pengurusan MOU ini, memang bukan di kami, di perwakilan Papua dan Maluku. Untuk MOU sendiri itu, untuk pengurusannya itu di kantor pusat. Nanti kami dari perwakilan SKK Migas oleh Papua dan Maluku akan membantu mengkomunikasikan dengan SKK Migas Pusat. Dalam hal ini, divisi program dan komunikasi SKK Migas. Nanti kita berkolaborasi lah dari perwakilan SKK Migas sendiri bersama dengan Uni Muda. Kita akan berkoordinasi dengan SKK Migas Pusat. Berarti segera nih, Komingson ini dengan Uni Muda nih. Intinya kami tinggal menunggu ini aja, surat dari Bapak Rektor ditujukan kepada SKK Migas. Nanti kami dari perwakilan akan membantu terkait dengan MOU antara SKK Migas dengan Uni Muda. Uni Muda sendiri. Jadi kita sudah banyak cerita tentang hal-hal luar nih, masuk ke kampus, masuk ke pekerjaannya ibu. Tapi yang lebih bikin penasaran adalah bagaimana sampai ibu bisa ada di tahap ini. Dari waktu perkuliahan, mungkin susah-susahnya perkuliahan, awal perkuliahan bagaimana ibu, sampai ibu bisa ada di tahap yang sekarang ini. Bisa ibu cerita sedikit buat kawan muda yang ada di rumah? Baik, kawan muda yang berada di rumah, disini saya akan berbagi ya, berbagi tentang suka duka saya selama saya kuliah S1 di Universitas Membangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Disini saya ingin sampaikan kepada kaulah muda sekalian bahwa saya dulu itu kuliah di UPN, UPN Jogti itu tahun 2000. Dan orang tua saya itu bukan orang tua yang berada ya, orang tua yang punya. Kami dari keluarga yang dengan latar belakang, bukan keluarga yang orang punya. Tapi disini saya mau sampaikan kepada kaulah muda sekalian bahwa orang tua saya memang untuk pendidikan itu lebih memutamakan buat kami anak-anak. Dan saya sampaikan bahwa kami dulu itu enam orang anak, di antara enam orang anak itu saya sendiri yang kuliah. Saya sendiri kuliah di Jogja. Kakak-kakak saya yang lainnya itu cuma tamat SMA, saya pun kuliah tahun 2000. Tapi karena tekad dari orang tua saya untuk bagaimana saya bisa bersekolah atau bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Saya pun hanya bermodal pergi dengan teman-teman ke Jogja. Jadi kalau zaman dulu tahun 2000 itu kami ke Jogja itu naik kapal, naik kapal putih ke Surabaya. Surabaya kami melakukan perjalanan ke Jogja dengan bis sumber kencono ya, sumber kencono. Dulu itu bis yang pokoknya ya bisnya cepat-cepat ya bablas-bablas gitu loh. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan kami sampai di Jogja besoknya. Dan saya sampaikan kepada kaulah muda bahwa saya waktu itu pas kuliah itu tidak dibekali sama orang tua. Jadi kuliah ke sana saya juga bingung ngambil jurusan apa. Kebetulan dulu SMA saya itu saya waktu sekolah di SMA saya ambil jurusan IPA. Saya memang waktu itu pingin sekali sekolah jurusan teknik ya. Entah itu pertambangan, ataupun geologi, ataupun perminyakan. Tapi karena melihat sisi dari ekonomi orang tua saya yang memang orang tua bukan orang tua punya, orang berada. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan FISIP dalam hal ini HI Hubungan Internasional. Jadi saya mendaftar di UPN, saya memasukin apa, pendaftaran itu saya mengambil dua jurusan. Yang pertama jurusan HI Hubungan Internasional, yang kedua jurusan teknik dalam hal ini pertambangan. Dan alhamdulillah puji Tuhan saya keterima itu di jurusan HI, HI Hubungan Internasional. Puji Tuhan sekali ya bu. Puji Tuhan, jadi saya kuliah dengan memang latar belakang orang tua yang tidak memberikan apa ya bekal gitu. Nanti mau ambil jurusan apa, jurusan apa. Jadi kami tuh ambil jurusannya tuh, ah udahlah nyemplung sendiri setelahnya kita terjun bebas. Entah nanti mau ini kita yang jalani sendirilah. Dan alhamdulillah puji Tuhan saya menyelesaikan kuliah S1 itu 4,5 tahun ya, hampir 5 tahun. Saya hidup di Jogja, saya kuliah. Dan selama kuliah itu saya tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang ke Sorong. Selama 4 tahun? Oh sorry, saya pernah pulang tapi cuma sekali terus balik lagi karena mengingat biaya ya. Ya dari orang tua yang tidak punya, saya bertahan selama kuliah di Jogja. Tinggal di sana, sampai selesai baru saya balik lagi ke Sorong. Saya balik ke Sorong itu sekitar awal Januari 2006. 2006. Ya, saya balik ke Sorong tahun 2006. Nah, puluh saya sampaikan kepada kaulah muda sekalian, bahwa memang dunia kerja dengan dunia perkuliahan itu sangat beda jauh sekali. Apalagi zaman dulu saya kuliah ya, kita dulu tuh kan memang orang tua tidak punya ya, kita kalau buat tugas-tugas itu buat makalah, paper gitu, kita ke rental, ngetik dulu, terus kita harus berjam-jam di warnet, di warnet mencari tugas, kita ketik sendiri. Kalau untuk yang sekarang ini kan zaman sekarang kayaknya anak-anak kaulah muda tuh sudah sangat enak sekali, dalam arti sudah fasilitas, semua sudah siapkan. Dan, pokoknya dimanapun kampus ada wifi, kalau kami dulu tuh kuliah, zaman kuliah di Jogja tuh, wow, apa ya, hidupnya tuh hidup prihatin. Hidup prihatin, kadang kami juga puasa Senin Kamis. Karena orang tua juga ya kirim duit juga pas awal bulan, pas gajian baru kirim ke kami. Kami pun selama hidup Jogja juga itu ngutang-ngutang. Jadi ngutang ke warung, untung kan kami juga dengan ibu-ibu warung di sana, dengan penduduk-penduduk asli di Jogja tuh, apa ya, mereka pun juga baik ya. Tahun-tahun segitu, tahun 2000 itu mereka banyak-banyak membantu anak-anak Papua. Jadi bukan saya sendiri saja ya, apa, dulu anak-anak Papua yang kuliah di Jogja tuh banyak sangat terbantukan sekali. Jadi, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih juga buat masyarakat Jogja ya, meskipun kita jauh ya, saya disorong. Masyarakat Jogja di Jogja, tapi selama kami kuliah di Jogja tuh kami sangat terbantukan sekali dengan orang-orang atau penduduk-penduduk orang Jawa yang benar-benar disini di Jogja. Mereka sangat membantu kami sekali, anak-anak Papua. Misalkan saya, kita ngutang dulu nih, ngambil beras, ngambil apa, itu kita ngutang dulu, nanti pas uang dikirim dari orang tua ke kami baru kami bayar. Terus kami makan juga kadang ngutang, makan di warung, ngutang. Jadi, itu ya suka duka hidup kami di Jogja. Setelah itu saya pulang dari Jogja ke Sorong, 2006, saya masuk lamaran, lamaran kerja. Jadi, waktu itu saya sempat duduk di dapur ya, sama saya punya mama. Mungkin saya mau berbagi ya, buat anak-anak kalau muda. Saya sempat duduk di dapur, potong-potong kangkung, saya padahal, saya sudah bosan loh, kayaknya mau pingin cari kerja. Terus sudah, mama saya sudah urus barang-barang sudah, maksudnya pergi urus SKCK. Kalau dulu kan, zaman dulu tuh SK, apa ya, Surat Keterangan, Kelakuan Baik ya, SKKB ya tahun 2006. Jadi, saya menurut, apa, mempersiapkan saya punya berkas-berkas. Dan perlu saya sampaikan, kalau muda, dulu tuh sebetulnya saya bukan pingin mengelamar kerja di BP Migas. Saya tuh pingin kerja itu di BP Tangguh. Nah, kebetulan, waktu itu, saya mau kasih masuk lamaran di BP Tangguh. Nah, di BP Tangguh mengatakan bahwa, adik, sementara ini kami tidak menerima lamaran kerja. Mungkin adik bisa ke sebelah, ke kantor sebelah itu ada BP Migas. Coba adik kasih masuk lamaran di situ. Nah, saya ngatuh, oh ya kakak, terima kasih ya saya sampaikan sama kakak Richard Alfayan. Waktu itu, kebetulan, beliau jadi LO, kantor penghubung di Sorong. Setelah itu, beliau mengarahkan saya ke BP Migas. Nah, di situ, kalau muda, saya kasih masuk lamaran kerja saya di BP Migas. Dan, Alhamdulillah, besoknya saya ditelepon sama salah satu staff juga di BP Migas. Dan, mereka mengatakan bahwa adik Doli besok bisa ke kantor kami untuk dilakukan interview, wawancara. Dan, saya langsung hari itu juga siap-siap. Interview? Iya, interview. Saya langsung berangkat, mandi, siap-siap pergi interview. Dan, ya, Alhamdulillah, puji Tuhan, saya mulai bekerja di BP Migas itu tanggal 8 Maret 2006. Saya masih ingat sampai saat ini. Karena itu pengalaman saya bekerja di BP Migas. Dan, kalau muda, saya ingatkan bahwa saya pertama kerja itu saya juga kaget. Oh, situasi di dunia kerja itu beda ya dengan situasi kuliah. Kuliah, betul. Ya, di situ kan saya harus banyak belajar juga. Dalam arti, bagaimana sih saya bisa mengoperasikan, apa, dulu, zaman dulu kan komputer ya. Komputer. Terus, bagaimana saya bisa belajar untuk mengoperasikan, apa, mesin fax. Dulu kan kita kerja masih jam, masih menggunakan mesin fax, belum ada printer waktu itu. Belum ada printer, terus masih pakai mesin-mesin ketik gitu ya. Ketik manual. Ketik manual. Nah, itu memang kan untuk dunia kerja sendiri dengan dunia kita kuliah itu kan sangat beda jauh sekali. Nah, di situ saya mulai banyak belajar. Banyak belajar saya termotivasi untuk bisa belajar terus sesuai dengan kompetensi. Apa sih skill apa yang bisa saya kembangkan dalam dunia kerja saya. Ya, jadi saya bekerja dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi, saya memang banyak melalui proses. Proses yang saya harus tempuh, saya harus belajar. Di mana, perlu saya informasikan juga, ini perlu teman-teman kalau mudah tahu bahwa saya tahun 2008 pernah bertugas di Surabaya. Jadi, kantor kami di Sorong ditutup. Kami pindah ke Surabaya, ya dengan gaji. Dan memang waktu itu status saya belum sebagai permanent staff, pegawai staff di BPMG. Saya masih status outsourcing, kontrak, ya honor. Honor. Honor dengan gaji saya yang sangat rendah sekali. Tapi, yang membuat saya, motivasi saya, saya ingin merubah, saya punya nasib. Yang bisa merubah nasib itu kan, kita ya berusaha, ya ora et labura, perdua sambil berusaha. Perdua sambil berusaha. Bisa mengubah hidup kita ke depan. Saya pindah ke 2008 ke Surabaya. 2009, saya mulai proses saya jadi pegawai tidak tetap, kontrak langsung dengan BPMG. Dan, Alhamdulillah, puji Tuhan, tanggal 1 November 2011, saya diangkat jadi pegawai SKK Migas sampai saat ini. 2011. Ya. Jadi, kalau sudah total perjalanan kerja saya itu sudah kurang lebih 16 tahun lebih. 16 tahun. Dan, saya berkecimpung di Humas, di dunia Humas sampai sekarang, dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan, sekarang saya, ya Alhamdulillah, puji Tuhan, tahun lalu sudah naik. Jadi, padahal jabatan Spesies Dukungan Bisnis SKK Migas. Wow. Lumayan. Puji Tuhan sekali. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Ya, itu semua karena berkah ya, anugerah dari Allah Tuhan. Itu bukan karena, apa ya, kepintaran kita, atau kehebatan kita, atau kekuatan kita. Itu semua karena berkah dan anugerah dari Allah Tuhan. Itu sih kalau yang ini sih. Dan yang ingin saya sampaikan kepada kaulah muda bahwa kita pun harus bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan skill kita untuk kita bisa berkecimpung atau bisa bekerja di industri Humas. Ya, kalau sekarang ini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa, khususnya buat anak-anak muda ya, yang masih kuliah, kami dari SKK Migas itu punya program kegiatan kuliah umum, edukasi publik, tentang kegiatan hulu migas, ada Gostu Kampus, terus ada hulu migas mengajar. Itu, saya ingin sampaikan bahwa, saya dulu kuliah, zaman tahun 2000, itu tidak ada kegiatan seperti ini. Kami itu, apa ya, istilahnya buta ya, buta tentang kegiatan-kegiatan untuk dunia kerja. Karena, kalau sekarang ini kan sebetulnya, Alhamdulillah, puji Tuhan, banyak-banyak kesempatan sebenarnya. Jadi, kalau bagi adik-adik masina-masina yang tidak memanfaatkan momen seperti ini, sangat disayangkan sekali. Sebenarnya, teman-teman atau adik-adik masina-masina bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kita diberikan apa ya, pemahaman ya, kesempatan, pemahaman tentang bagaimana sih dunia kerja. Kalau kita buka diri kegiatan hulu migas ini apa sih, oh BP migas ini apa, SKK migas ini apa, terus teman-teman perusahaan migas ini seperti Pertamina, terus Mondor, maupun Petrogas ini apa. Terus, untuk tupoksi-tupoksi kami ini kan, kalau kami di SKK migas sendiri, kami melakukan kegiatan pengawasan dari bidang eksplorasi dan eksploitasi. Jadi, kegiatan kami cuma eksplorasi-eksploitasi. Nah, untuk minyak ini dimasak jadi alftur, BBM, dan lain sebagainya itu ada tugas pokok fungsi dari teman-teman dari BPH hilir. Untuk yang SPBU, itu ada depot pemasaran. Jadi, memang sudah ada bagian-bagian tukusi ya, tugas pokok fungsi dari kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir. Seperti itu, saya rasa. Oke, Kak. Mungkin terakhir nih, paling terakhir, harapan buat kawan muda dan khususnya buat ibu dan teman-teman semua yang ada? Harapan, harapan terbesar dari saya kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi generasi muda ya, yang istilahnya sekarang milenial ya. Jangan milenial gitu, ya agar mempersiapkan diri sebaik mungkin, bisa menjual skill, kira-kira skill-skill apa yang adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi punya, bisa dikembangkan pada saat kita misalkan mau Terjun di dunia pekerjaan lah. Bisa kita jual, kita punya skill gitu. Misalkan kita mau buat lamaran kerja, kita kasih masuk apa-apa sih yang bisa ini. Itu juga menjadi kredit poin ya, nilai poin juga buat perusahaan untuk melihat, oh si pelamar pekerjaan ini, pelamar pekerjaan ini orangnya punya skill, bla 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 bla. Tidak harus yang teknik juga? Tidak harus yang teknik juga, teknik tidak. Jadi perlu saya sampaikan yang terakhir, bahwa untuk industri hulumi gas sendiri itu, kita dari jurusan manapun bisa bekerja di dunia industri hulumi gas, minyak dan gas bumi. Oke, wow. Harapan Ibu ini besar sekali. Terakhir nih Ibu, harapan untuk Kampus Uni Muda Sorong? Harapan untuk Kampus Uni Muda Sorong, kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan program-program yang ada di kampus, mungkin kita bisa mengkawinkan ya, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SKK Migas. Wow, semoga saya juga berharap nih, ke depannya memang ada kegiatan-kegiatan yang lakukan setelah mungkin video ini di-upload, ke depannya mungkin Bapak-Bapak dari SK Migas, Ibu-ibu SK Migas bisa melihatnya, dan terkhususnya untuk Kampus Uni Muda juga bisa melihat, dan kawan muda juga di rumah bisa mengetahui tentang SKK Migas tersebut. Nah, kawan muda, kita nih sudah bahas banyak sekali, berawal dari SKK Migas, itu apa, habis itu kita bahas tentang MOU yang tadi sudah kita laksanakan hari ini ya, terus mungkin ke depannya juga SKK Migas dengan Kampus Uni Muda, mungkin ada nih, segera kompingsan gitu, terus dari Ibu, Kakak Dolly ini, Kakak Dolly tersendiri, dari perjalanannya nih, waktu pertemanannya yang mungkin sedikit mengujudkan juga buat saya, ternyata beliau adalah bestinya, Pak Rektor Uni Muda, dan waktu perkuliaan dari S1 ya, Kakak, di Jawa yang bagaimana kita sendiri tahu waktu tahun tersebut, Ibu punya usaha dari S1 itu, selama 4 tahun lebih di sana sampai balik ke seorang benar-benar luar biasa, sampai Ibu bisa ada di tahap yang sekarang ini, bekerja sampai menjadi pegawai tetap di SKK Migas, itu memang benar luar biasa dan puji Tuhan sekali, dan saya benar-benar bangga Ibu, sebagai perempuan Papua Ibu luar biasa, saya juga sebagai perempuan Papua, saya jempol nih buat Ibu, dua jempol. Nah, kawan muda itu tadi pembahasan kami dengan Kakak Dolly, yang mungkin teman-teman juga akan penasaran bagaimana untuk bekerja di sana, teman-teman bisa kunjungi akun sosial media dari SKK Migas, atau mungkin dari URL akun sosial media juga, atau mungkin dari dia punya website, itu juga mungkin teman-teman bisa kunjungi, dan kalau memang teman-teman kepo dengan beberapa kegiatan ke depannya tentang kampus Unimuda Sorong, kawan muda bisa mengecek di akun sosial media Unimuda Sorong, dengan lupa bagian Youtube, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga nih. Oke, salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax